Draft Revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang telah dibahas di DPR menulai kritik dari banyak pihak. Sebab RUU ini dianggap memuat pasal-pasal kontroversial, terutama berkaitan dengan kegiatan jurnalistik. Dewan Pers menilai bahwa RUU penyiaran akan mengekam kemerdekaan pers dan justru melahirkan produk jurnalistik yang buruk. Salah satu poin yang mendapat serotan utamanya adalah adanya larangan penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi. Dimana menurut Dewan Pers, saturan itu bertentangan dengan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. Aliansi Jurnalis Independen Indonesia mengatakan, kalimat penayangan jurnalistik investigatif ini dapat dimaknai sebagai pembungkaman pers. LBH Pers dan AJI Jakarta juga menilai revisi Undang-Undang Penyiaran ini akan membawa masa depan jurnalisme di Indonesia menuju masa kegelapan. Dimana salah satu hal krusial dalam revisi Undang-Undang ini adalah standar isi siaran atau SIS yang memuat batasan, larangan, dan kewajiban penyelenggaraan penyiaran serta kewenangan KPI yang tumpang tindih dengan Dewan Pers. Berikut ini adalah pasal kontroversial di draft RUU penyiaran. Yang pertama ada pasal 8 ayat 1 huruf Q disebutkan KPI dalam menjalankan tugas berwenang mengelesaikan sengketa jurnalistik di bidang penyiaran. Dimana klausul ini dinilai bertentangan dengan pasal 15 ayat 2 huruf D Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 yang menyatakan salah satu fungsi Dewan Pers ialah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Lalu yang kedua pasal 50 B ayat 2 huruf C berbunyi bahwa standar isi siaran atau SIS melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Pada ayat 2 juga disebutkan selain memuat panduan kelayakan isi siaran dan konten siaran, SIS memuat larangan mengenai penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Lalu yang ketiga ada pasal 50 B ayat 2 huruf K. SIS juga memuat larangan mengenai penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, penodaan agama, kekerasan, dan radikalisme terorisme. Dalam pasal ini pemerintah dapat menggunakan kekuasaannya secara eksesif melalui pasal-pasal pemberahus demokrasi berdali perlindungan terhadap penghinaan dan juga pencemaran nama baik yang semakin dilegitimasi melalui RUU Penyaran. Yang terakhir pasal 51E Pasal ini disebutkan sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan KPI dapat diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Simak berita selengkapnya hanya di okazor.com